Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, 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 kembali lagi di Islami Twinda, Jemaah Islami Twinda yang dihormati Allah, hari ini kita masih membahas tentang tema, fatal jika salah mendidik anak, nah kita lanjut lagi nih ya buat Jemaah Islami Twinda yang ada di rumah jaman sekarang ini udah canggih, perkembangan teknologi itu makin canggih ya, siapapun bisa mengakses atau menonton apapun macam-macam video, nah ini yang paling kita takutkan sebagai orang tua kalau sampai anak-anak ini menonton video-video yang tidak seharusnya dia tonton, kalau waktu masih kecil saya bisa bohongin, awas kalau nonton ada yang gak bagus-bagus nanti yang bikin dosa, handphonenya rusak, makin gede kan makin ngerti, saya kasih tau kamu jangan begitu, Allah tuh maha tau, kamu percuma kalau takut sama apa-apa doang, takut sama Allah, Allah tuh maha melihat, nanti bagaimana Ustaz lebih suka kata-kata yang kedua daripada yang pertama kata-kata yang pertama nanti rusakin ponmu itu waktu masih kecil banget ya kan Ustaz, nama-nama penjelasannya bagaimana versi Islamnya baiknya izin Nabi, izin się zazan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sallali, sainal muhammad, wa sallali, sainal muhammad, masha'allah, tabarakallah, dahulu dahulu, nak, jangan keluar banyak bahaya sekarang bahaya itu masuk di rumah dulu kita masih jaga TV disimpan di ruang tamu Ada tulisan di TV BO, SU A, anak U, SU, semua umur Ada Sekarang Maaf Sudah ada di tangannya Anak-anak Makanya satu-satunya jalan Bagaimana kita bisa memperkenalkan Sekali lagi Memperkenalkan dunia ini Sekali lagi Memperkenalkan Bagaimana cara kedekatan orang tua kepada anak Agar anak itu, maaf saya pinjam Kata-kata ini, terbuka Tentang pendidikan Yaitu, seks Seks itu Sesuatu yang harus diperkenalkan Yang mana Perkenalan tentang jenis kramin Seksual Apa lagi? Pendidikan seksual Perkaitan dengan apa? Mohon maaf jemaah General Gender Saya susah banget sebutnya itu Laki-laki Perempuan Apalagi Mohon maaf Batasan aurat Batasan usia Tidak boleh sekamar Tidak boleh satu selimut Itu harus dijaga Mohon maaf Mohon maaf Bahkan maaf berkaitan dengan melihat aurat Ada aurat besar Ada aurat kecil Maka membicarakan seksual lebih dini Itu jauh lebih bagus Untuk memperkenalkan Menarik tadi Caranya Abimaki Memperkenalkan baju laki-laki Baju perempuan Membicarakan tentang seksual Kepada anak Tentang bagaimana Tidak boleh yang dilihat seperti ini Tidak boleh yang disentuh seperti ini Bahkan yang hebatnya lagi Kalau kita harus memberitahukan Bahwa ini ada rananya seperti ini Usia sampai ini Makanya tujuh tahun Sepuluh tahun Dibisahkan Dan ada lagi Batas sentuhan Tidak boleh menyentuh Tidak boleh disentuh Sekali lagi Tidak boleh menyentuh Tidak boleh disentuh Bagian belakang Bagian bawah ke sini Boleh mungkin berkaitan seperti ini Tapi ketika dia turun ke bawah itu Tidak boleh Mohon maaf Mas Padri bisa Contoh Aduh susah banget contohnya Gede dia Menyentuh atas Itu boleh-boleh aja Suapan ke atas Boleh-boleh Jangan ditinggi-tinggi juga Ya Allah Itu Bentuk perhatian Bentuk kasih sayang Tapi ketika sudah turun ke bawah sini Ini tidak boleh Jadi batasnya cuma sampai di pundak ini Persahabatan Persahabatan Kasih sayang Ini cuma sampai di sini Tapi ketika turun ke sini Ini tidak boleh Apalagi Bagian depan Ini tidak boleh Itu harus diperkenalkan kepada Terima kasih banyak Ustaz Moulana Penjelasannya Anak saya selalu saya ajarin Kalau misalnya ada apa-apa Teriak Kalau sampai hal-hal yang Dipegang yang gak seharusnya Jadi biar orang tahu Biar kasih tahu Kalau itu salah gitu Makanya anak saya Saya sudah ajarin Bila diri Masya Allah Sekarang kita lanjut lagi Terima kasih banyak Ustaz Moulana Iya Iya